Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang gue akan mereview fitur riset racikan Teman-teman semua yang ada di game total football Dan bagi kamu yang bertanya-tanya Bang apakah di e-football itu akan ada fitur riset racikan Sampai sekarang teman-teman semua konami itu belum mengkonfirmasi akan ada riset racikan Tetapi teman-teman semua konami itu udah mengkonfirmasi bahwa di pembawaran mendatang itu akan ada fitur edit Nah fitur edit ini teman-teman semua salah satu penjelasannya bahwa Kamu bisa meng-custom data pemain kamu termasuk statistik pemainnya teman-teman semua Nah mungkin ini yang dimaksud riset racikan teman-teman semua Dimana kamu bisa meng-edit, meng-customize teman-teman semua racikan statistik dari pemain kamu Dan sekarang teman-teman semua gue itu akan mencoba untuk menggunakan riset racikan di game total football Dan disini gue udah memiliki Ibrahimovic Dengan rating maksimal 95 di level 20 teman-teman semua Nah disini kalau kamu mencoba untuk meriset si Ibrahimovic ini Teman-teman semua kamu bisa mendapatkan item-item yang udah pernah dikorbankan teman-teman semua Untuk meningkatkan si Ibrahimovic ini teman-teman semua Dan setelah kamu riset teman-teman semua maka level pemain kamu itu akan diriset ke level 1 lagi Dan juga tentunya item-item yang sudah dikorbankan seperti item pelatihan dan juga tentunya GP atau uang yang dikorbankan Sebagai biaya pelatihan teman-teman semua itu akan dikembalikan lagi Cuma untuk besaran uangnya teman-teman semua itu kayaknya ada potongan Karena tentunya disini gue cuma mendapatkan cashback 116.000 euro aja teman-teman semua Kayaknya uang yang gue korbankan untuk meningkatkan pemain ini itu lebih dari 116.000 euroan Dan bisa kamu lihat teman-teman semua sekarang Ibrahimovicnya itu udah kembali lagi ke level 1 teman-teman semua Dan disini karena kita mendapatkan cashbacknya itu adalah berupa item pelatihan teman-teman semua Sehingga disini kita bisa menggunakan item pelatihannya untuk melatih pemain yang lainnya Kemudian teman-teman semua disini gue baru aja mendapatkan gratisan Lautaro Martinez teman-teman semua Nah untuk mendapatkan gratisan Lautaro Martinez ini Kamu silahkan untuk langsung saja top up pertama kali di game ini teman-teman semua Kamu bisa top up koin yang paling murah teman-teman semua disini 200 total football koin dengan harga 17.000 Maka secara otomatis kamu akan mendapatkan gratis 2 kali lipat koin Dan juga tentunya gratis pemain bebas pilih Gabriel Jesus, Tuan Muda Vinicius, Luis Suarez Martinez ataupun Di Maria Kemudian sekarang gue akan menunjukkan teman-teman semua fitur racik-meracik di total football ini teman-teman semua Nah untuk meracik pemain teman-teman semua disini hanya akan terbuka ketika kamu mengorbankan 1 pemain teman-teman semua Untuk meningkatkan level pemain tersebut Nah disini contohnya gue mengorbankan 1 pemain black card teman-teman semua Untuk meningkatkan kemampuan dari si Martinez ini Nah disini bisa kamu lihat disini gue memiliki 5 poin kemajuan teman-teman semua Sesuai dengan statistik yang gue inginkan Dan disini teman-teman semua ada rekomendasi atributnya Dan ketika kamu meningkatkan statistik di luar atribut intinya teman-teman semua Maka akan muncul notifikasi kalau kamu meningkatkan atribut di non utamanya Tapi gak apa-apa teman-teman semua karena tentunya ini adalah keunggulan dari racik-racik pemain Kemudian selain fitur racik-racik juga teman-teman semua di total football ini Kamu juga bisa meningkatkan level pemain kamu itu secara otomatis Yaitu dengan menggunakan XP Dan kalau kamu menggunakan XP teman-teman semua maka untuk fitur racikannya tidak terbuka Jadi level naiknya itu secara otomatis Kemudian teman-teman semua sekarang gue akan langsung aja memasukkan Martinez yang udah kita racik Dan juga tentunya sekalian kita akan langsung aja mereview gameplay teman-teman semua dari total football Dan juga tentunya Lautaro Martineznya Dan untuk total football ini teman-teman semua balik lagi Yang spesialnya itu adalah dimana teman-teman semua Kalau di game total football ini itu dia memiliki komentator berbahasa Indonesia Jadi sekalian aja kita akan langsung aja mereview komentator bahasa Indonesia dari game total football termantul-mantul ini Bisa dilihat mereka nampak sudah sering berlatih mengumpan dan menerima semacam ini saat latihan Sepatan yang sepuluh Gol yang menunjukkan gaya bermain seperti mesin pencetak gol Dan disini teman-teman semua ini adalah hasil dari Martinez Takkenes-Kenes yang baru aja kita racik Dan disini gue reviewnya di online match ya teman-teman semua Jadi supaya kita bisa mendapatkan lawan yang berkualitas teman-teman semua Karena kalau lawan komputer kayaknya AI komputernya belum segacor ini sih teman-teman semua Lihat skill dribblenya udah mantul tak ketul-ketul Pengamanan di kotak penalti sangat bijak Bola berada di tengah sekarang Dengan cepat menerobos kebagian sayap Mengangkat bola dari sayap Dipeluk bolanya dengan erat dan mesra Pedri Lionel Messi Umpan yang bagus Mereka berhasil merebut bola di momen penting Gagal mempertahankan bola dan dikembalikan saja ke lawan Dicuri lagi Bolanya dicuri lagi padahal baru saja dimiliki Bola di blok saja sebelum berhasil dioper Berani untuk sa... Gol ini membuktikan syuting tidak harus keras Yang penting akurat Pertandingan kembali lagi ke awal Seperti video game yang bisa di reset nampaknya Sebuah steel kunci disini Bola di tackle saja oleh pemain tengah Pedri Ke arah sayap nampaknya Tidak butuh waktu lama untuk bola berhasil direbut kembali Kesempatan untuk menembak Memanfaatkan kesempatan emas Sterling Bola berhasil direbut tepat waktu Babak kedua dimulai Jordan Henderson Merebut bola sebelum lawan menyerang Serangan saya kali ini menjanjikan Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya Sempatan bagus untuk memperlebar kugulan Nah itu saja dari saya hari ini Terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton